Pembekalan tersebut merupakan rangkaian Program Pendidikan Politik Garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brau yang digelar di Balrum Hotel Makmur Jalan Tengkumar Tanjung Redep selasa 30 Oktober 2018. Selain dihadiri ratusan caleg, acara yang dinara sumberianuar prihatin selaku motivator pemenangan pemilu itu juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brau hingga Polres Brau. Bapati Brau Muharam dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesbang Pol Brau Ahmad Ismail mengatakan Pembekalan semacam ini baru pertama kali digelar dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh caleg jika meraih suara dan simpati masyarakat tetap dapat dilakukan dengan cara-cara yang baik dan mengedepankan etika. Kita membutuhkan strategi dan taktik pemenangan yang jatuh. Para calon legislatif di DPRD di tingkat kabupaten perlu menyiapkan bekal berupa pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai strategi dan taktik untuk memenangkan gilaan umum tahun 2019 yang akan datang. Marilah kita berkompetisi secara tarif, sehat, dan bijaksana dalam beradu agar asal. dengan cara-cara yang baik santun dan sopan tanpa menjatuhkan atau menyurutkan lawan-lawan politik untuk meraih simpati dan hubungan dari masyarakat. Hidari segini mungkin ambisi politik untuk menghalalkan segala cara demi merebut perolehan kursi kekuasaan dengan cara-cara yang tidak diperkenalkan. Utamakan kekompakan, kekeluargaan, dan kebersamaan sebagai sebuah anak bangsa yang sama-sama ingin meracun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak demi mesyarakat dan meningkatkan cara kehidupan masyarakat. Sementara itu, dalam pemaparannya, Yanuar Prihatin mengatakan, titik akhir dari perjuangan seorang caleg adalah manakala berhasil dilantik menjadi anggota DPR. Namun demikian, untuk berhasil mencapai impian tersebut tidak harus mengeluarkan biaya yang besar dan menempuh jalan yang rumit. Kunci kemenangan dapat diraih ketika seorang caleg mampu mengubah impian serta kekuatan yang dimiliki untuk menciptakan jati diri seorang pemenang. Kemenangan, bahkan kegagalan itu ada di dalam diri kita. Seluruhnya ada. Kenapa? Oleh karena nasib hidup kita itu sungguhnya juga kita yang menentukan. Yang jadi masalah adalah apa hal yang penting yang harus kita perbaiki dalam diri kita itu akan menjadi kunci utamanya. Seminar ini menjawab itu menemukan kekuatan setiap orang, setiap calon di mana sebetulnya kekuatan hebat untuk menang pemilu. Oke. Terus yang terakhir Pak, harapan dan pesannya untuk para caleg ini apa kira-kira juga? Ya harapannya, pesannya kita bisa menenggunakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing caleg tanpa harus tergantung kepada faktor-faktor yang sebetulnya tidak menjamin kemenangan. Faktor itu misalnya uang, harta, logistik, popularitas, ketokohan itu memang kelihatan penting tapi kalau bergantung sepenuhnya pada itu kita akan terima akan lebih baik temukan kekuatan kemenangan itu pada diri kita sendiri. Terima kasih.